Perserikatan Naga Api Jilid 14. Isi surat itu cukup halus dan sopan, yaitu mengajak Cian Sinwi dan seluruh Tiongki Piau hanya agar mau bergabung dengan HWL Yongpang, dan sekaligus di dalam surat itu diuraikan pula cita-cita luhur HWL Yongpang yang ingin mendobrak hancur pemerintahan Bobro Kerajaan Beng dan menggantikan dengan pemerintahan yang adil dan bersih. Dijanjikan pula, setelah bergabung dengan HWL Yongpang, Tiongki Piau Heng akan tetap diperkenankan menjalankan perusahaannya secara bebas, dan Cian Sinwi tetap diperbolehkan memegang pimpinan Tiongki Piau Heng. Tetapi Cian Sinwi dan seluruh Tiongki Piau Heng harus menyediakan diri, baik tenaga manusia maupun dinyo perjuangan, begitu kedua hal itu dibutuhkan. Dalam surat itu disertakan pula gertakan-gertakan halus jika Cian Sinwi tidak memenuhi panggilan luhur itu. Cian Sinwi bukan seorang hartawan yang kikir, namun cukup murah hati. Tidak jarang ia memberi bantuan uang kepada rekan-rekan dunia persilatan yang sedang mengalami kesulitan uang dalam pengembaraannya, tetapi pemberian Cian Sinwi itu dilakukan dengan sukarlah dan tanpa tekanan dari manapun juga. Sedang ajakan bergabung dari HWL Yongpang itu, biarpun dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang halus dan sopan, jelas tujuannya adalah mengancam dan menekan agar Tiongki Piau Heng tunduk di bawah kendali HWL Yongpang. Hal ini membuat Cian Sinwi yang keras hati itu seketika jadi berang, sebab Tiongki Piau Heng adalah perusahaan warisan leluhurnya yang akan dipertahankannya mati-matian. Tidak ada niatnya sedikitpun untuk menuruti ajakan HWL Yongpang itu. Sampai batas waktu yang ditentukan oleh surat itu lewat, Cian Sinwi tetap tidak memberi jawaban. Bahkan secara terang-terangan. Dilakukan di hadapan para piausu-piausunya, ia merobek-robek surat itu dan menyuruh anak buahnya untuk menyiarkan bahwa ia tidak akan tunduk. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian apapun. Selama itu, kembali Cian Sinwi secara giat melakukan latihan ilmu silatnya, agaknya untuk berjaga juga terhadap ancaman HWL Yongpang itu. Tidak jarang terlihat ia berlatih bersama putrinya, atau Tong Wi Hang, atau beberapa piausu andalan Tiongki Piau Heng yang ilmunya cukup lihai. Setelah beberapa hari, ancaman itu belum juga terbukti. Pada suatu malam, bulan bersinar di langit dengan indahnya, menerangi langit yang begitu bersih dan cerah. Di taman belakang rumah Cian Sinwi, nampaklah Tong Wi Hang sedang berjalan mondar-mandir seorang diri sambil mengerutkan alisnya. Sekali-kali nampak pemuda itu menengadah ke langit sambil menarik napas panjang. Di rumah ini, aku hidup seperti anak hartawan, semuanya serba berlimpahan dan pelayanannya. Pun sangat baik, pikirnya. Tetapi aku tidak boleh terbuai dalam kenikmatan ini sehingga melupakan tugas utamaku. Aku masih punya kewajiban membalaskan sakit hati ayahku, dan kemudian berusaha mencari kakakku dan adikku yang kini entah bagaimana keadaannya, teringat akan adik perempuannya, hati Wi Hang menjadi sedih. Terakhir kali Wi Hang melihat adiknya ialah ketika bertempur melawan pembunuh-pembunuh bayaran suruhan Cia Tubun itu. Waktu itu dilihatnya adiknya ditangkap dan dibawa lari ke dalam hutan oleh pemimpin gerombolan pembunuh upahan itu. Waktu itu, Wi Hang tidak mampu menolong adiknya, sebab keadaannya sendiri pun sedang payah dikeroyok lawan-lawannya, bahkan andai kata tidak ada pertolongan Cian Sin Wi, mungkin saat itu dirinya sudah menjadi penghuni akhirat. Wi Hang tidak berani membayangkan bagaimana nasib adiknya yang dibawa oleh pemimpin penjahat itu. Setiap kali teringat akan hal itu, seketika gemeretaklah gigi pemuda itu, dan dendamnya kepada Cia Tubun semakin merasuk sampai ke tulang sung-sung. Sedangkan tugas mencari kakaknya, Tong Wi Siang, itu pun merupakan tugas yang hampir-hampir mustahil. Ia tidak tahu sama sekali jejak kakaknya, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Ibarat mencari sebatang jerum di tengah tumpukan jerami. Maka satu-satunya jalan hanyalah dengan mengandalkan unsur kebetulan atau untung-untungan saja. Pada saat Wi Hang sedang terombang ambing dalam keresahan itu, tiba-tiba ketika ia sedang menengadah, ia melihat sesosok tubuh manusia berkelebat dengan cepatnya di atas wuungan rumah sebelah. Ditilik dari caranya bergerak, jelas orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi. Kecurigaan Wi Hang timbul seketika. Seluruh penduduk Taibeng dan sekitarnya tahu bahwa tempat ini adalah pusat Tiong Gipiao Heng yang disegani orang itu, maka kalau ada yang berani bergentayangan di sini dengan care yang tidak wajar, jelaslah bahwa orang itu sedang mempunyai tujuan tertentu. Apalagi Tiong Gipiao Heng pada saat itu sedang dalam suasana bermusuhan dengan HWL Yongpang gara-gara surat ancaman itu. Wi Hang segera mengambil keputusan cepat dalam hatinya, aku berhutang budi kepada keluarga Cian, jika ada orang yang berniat buruk kepada rumah ini, tidak peduli dari HWL Yongpang atau tidak, aku wajib mencegahnya sekuat kemampuanku. Maka tanpa sanksi lagi, Wi Hang segera menggenjot tubuhnya dan melompat ke atas genteng pula, mencoba mengejar bayangan yang mencurigakan itu. Orang yang dikejar itu nampak menoleh sesaat ketika merasa ada yang mengejarnya, tiba-tiba ia bersuit nyaring dan mempercepat larinya menuju ke arah timur. Dan semakin lamanya telah semakin lihainya orang itu, ia dapat bergerak dan berlompatan begitu cepat, seakan-akan terbang saja. Tetapi Wi Hang tidak terlalu menghiraukan hal itu, maka ia pun mengumpulkan semangat dan mengerahkan tenaganya untuk memburu orang itu. Selama berlatih di Soatsan, Tong Wi Hang telah terbiasa berlari-lari di lereng-lereng pegunungan yang licin dan berlapis es, untuk melatih ilmu meringankan tubuhnya. Maka kini begitu bergerak di tempat yang kering, maka gerakan Wi Hang pun secepat anak panah yang lepas dari busurnya. Dengan beberapa kali lompatan yang mengerahkan tenaga, Wi Hang telah berhasil memperpendek jaraknya dengan orang yang dikejarnya itu. Kini di bawah sinar bulan Wi Hang dapat melihat bahwa orang itu adalah seorang lelaki bertubuh langsing semampai dan mengenakan pakaian daerah Sochoan, lengkap dengan ikat kepala berwarna putih, sepatu rumput dan rompi kulit dombahnya. Wi Hang cukup mengenal dandanan semacam itu, sebab selama dua tahun ia berada di Soatsan yang letaknya jauh di barat sana, dan dandanan macam itu dikenalnya sebagai dandanan para penggembala di Sochoan umumnya. Tapi yang mengherankan, kenapa orang Sochoan ini bisa berkeluyuran sampai ke Taibeng yang berjarak ribuan li ini? Dan apakah seorang gembala biasa berkepandaian setinggi itu? Orang Sochoan itu nampak menoleh beberapa kali. Tiba-tiba ia membuat suatu belokan di sebuah hubungan atap yang agak tinggi letaknya dan bagaikan bintang meluncur tubuhnya telah melesat ke bawah dan hilang dari penglihatan. Tong Wi Hang tidak mau kehilangan buruannya. Cepat ia menarik napas panjang dan kemudian melesat ke depan dengan gaya yang cuhoan sin, walet membalikan badan, dan memburu ke arah menghilangnya orang itu. Dan Wi Hang masih sempat melihat orang buruannya itu, meskipun cuma sekejap. Orang Sochoan itu kini berlari-lari di lorong-lorong kecil kota Taibeng yang berliku-liku itu. Dan anehnya, setiap kali hendak membelok, ia selalu memperlambat langkahnya, seakan-akan memberi kesempatan agar jangan sampai Wi Hang kehilangan jejak. Sayang sekali. Kejanggalan sikap orang itu tidak disadari oleh Wi Hang yang belum berpengalaman dalam dunia persilatan itu. Sesungguhnya Tong Wi Hang sudah termakan oleh siasat memancing harimau meninggalkan gunungnya suatu siasat yang biasa digunakan untuk memecah belah kekuatan lawan. Dalam pada itu, malam itu pun Cian Sin Wi merasakan suatu firasat yang kurang baik. Meskipun malam telah jauh menukik ke pusatnya, namun Cian Sin Wi merasakan hatinya gelisah dan sulit memejamkan matanya. Bahkan untuk menghilangkan kejemuannya, ia justru meninggalkan tempat tidurnya dan mulai duduk membaca di ruangan tengah dengan diterangi sebatang lilin. Tengah ia berusaha memancing datangnya rasa kantuknya dengan jalan membaca baka, tiba-tiba kupingnya yang tajam itu mendengar suara kibaran pakaian di atas genteng rumahnya. Jelas ada seorang atau lebih tokoh persilatan yang tengah mendatangi rumahnya. Hem, bagus, agaknya bangsat-bangsat dari HWL Yong Pang itu datang malam ini untuk menyerahkan leher mereka, pikirnya sambil meletakkan kitab yang dibacanya. Meskipun dalam dua tahun terakhir ini latihan silat Cian Sin Wi agak merosot gara-gara kesedihannya, tapi Cian Sin Wi tidak kehilangan keberaniannya dan kepercayaannya kepada diri sendiri. Sepasang hau-tau kau yang tergantung di dinding itu segera diambilnya, digenggamnya erat-erat dengan kedua tangannya. Siapa yang berada di atas genteng bentak jago tua itu? Tampaklah sesosok tubuh melompat turun dari atas genteng, dan mendarat ringan di halaman tengah rumah keluarga Cian itu. Ia adalah seorang anak muda yang sebaya dengan Tong Wi Hang, tapi tubuhnya lebih tegap sedikit, dan ia memanggul sebatang tombak panjang. Cian Sin Wi tercengang melihat munculnya orang itu, sebab tidak diduganya akan bertemu lagi dengannya. Pemuda yang memanggul tombak itu kemudian menekuk sebelah lututnya dan berkata, murid Song Kim mengaturkan sebah sujud kepada guru. Ternyata orang itu adalah Song Kim, murid Cian Sin Wi yang telah diusir dari rumah itu kurang lebih dua tahun yang lalu. Cian Sin Wi menghembuskan napas lega, dan pegangannya atas senjatanya agak mengendor. Suaranya pun mengandung rasa haru ketika ia bertanya, Anak baik, bangunlah. Aku sungguh tidak mengira akan bertemu kembali denganmu. Dan aku bersyukur melihat ilmu meringankan tubuhmu nampaknya banyak kemajuan, dapat terlihat dari gerakanmu ketika melompat turun. Song Kim segera bangkit dari berlututnya, sahutnya, berkat doa restu suhu. Begitu aku keluar dari tempat ini aku langsung menemukan seorang tokoh Kang Ouliai yang bersedia meneruskan untuk memimbing ilmu silatku. Cian Sin Wi mengerutkan alisnya mendengar jawaban seperti itu. Meskipun jawaban itu diucapkan dengan sopan secara halus seakan-akan Song Kim hendak menyatakan, Banyak orang lebih pandai dari kau, apa kau kirahannya? Kau saja yang bisa menjadi guruku lagi pula, menilai Kara Song Kim mengunjunginya, yaitu pada tengah malam dan melewati genteng pula, jelas itu bukan merupakan Kara yang sopan bagi seorang murid jika mengunjungi gurunya. Tetapi Cian Sin Wi mencoba untuk bersikap lapang dada. Katanya, aku bersyukur bahwa latihan silatmu tidak terhambat karena pergi dari sini. Kepandaianku memang terbatas sekali, jika kau berguru terus kepadaku, mungkin kau pun akan sulit mendapat kemajuan. Tetapi bolahkah aku mengetahui siapakah nama guru barumu itu? Wajah Song Kim nampak berseri-seri bangga ketika menyebutkan nama guru barunya, beliau adalah Teng Kyaopo, dari Taisan. Begitu mendengar nama itu disebutkan, seketika berkerutlah alis Cian Sin Wi. Nama itu memang merupakan nama yang cukup dikenal di dunia persilatan, tapi sama sekali bukanlah nama yang harum dan pantas dibanggakan. Tokoh itu termasuk pula dalam deretan 10 tokoh sakti zaman itu, menduduki urutan ke-10, alias juru kunci. Ia terkenal dengan sifat-sifatnya yang kejam, licik, hianat dan mementingkan diri sendiri. Murid-muridnya pun terkenal sebagai pembunuh-pembunuh bayaran, misalnya saja Tisyaulong Tiohing, si serigala berkukum besi, yang tewas di ujung pedang tongtian itu. Dan kini Cian Sin Wi mendengar bahwa Song Kim berguru kepada tokoh jahat itu. Ternyata Song Kim bersikap sama sekali tidak ambil pusing atas sikap Cian Sin Wi, bahkan ia melengkapi keterangannya, nampaknya suhu kaget mendengar keteranganku. Apa salahnya aku berguru kepada orang itu? Bahkan guruku yang kedua itu juga merupakan salah seorang dari empat orang suciya, duta, HWL Yongpang, keterangan terakhir inilah yang membuat Cian Sin Wi terkejut bukan main bagaikan disengat kalah jengking. Dengan meta membelalak ia bertanya, jadi, jadi kau pun sekarang sudah menjadi anggota. HWL Yongpang? Song Kim tertawa pengah dan seketika itu hilanglah semua sikap sopan dan hormatnya tadi, sahutnya, tepat. Suhu, karena mengingat. Kebaikan suhu yang telah merawatku sejak aku kecil, maka aku ingin sekali mengajak suhu untuk bergabung dengan Pang kami, yang saat ini sedang berjuang menuju kemenangan dan kemuliaan tanpa batas. Jika kita berhasil, tentu adik Ping juga akan mengalami kemuliaan yang luar biasa pula. Nah, apa pula yang dikejar dalam hidup kalau bukan kemuliaan? Sedapat dapatnya Cian Sin Wi menekan kemarahan yang mulai menggelora di dalam hatinya. Katanya dengan suara ditekan, aku tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang sedang dirintis oleh HWL Yongpang. Song Kim tertawa terbahak, sikapnya makin lama makin takabur dan tidak menghormat lagi kepada bekas gurunya itu. Sahutnya seperti orang bersyair, hem, biarpun suhu tidak ingin tahu, tapi aku akan memberitahukannya juga. Ketahuilah, cita-cita kami adalah melenyapkan dinasti matahari dan rembulan dari langit negeri ini. Berubah hebatlah muka Cian Sin Wi ketika mengetahui arti dari ucapan itu. Huruf Cid, matahari, dan huruf Goat, rembulan, yaitu nama yang digunakan oleh dinasti kerajaan pada masa itu. Kini gamblanglah bahwa HWL Yongpang adalah sebuah perserikatan yang tidak puas dengan pemerintahan kerajaan Beng, dan berusaha menumbangkannya. Oh, jadi HWL Yongpang adalah pengikut Li Chu Seng, si pemberontak itu Cian Sin Wi menegaskan. Tetapi Song Kim menolak anggapan itu. Meskipun Li Chu Seng dipuja-puja bagaikan dewa oleh para pengikutnya, tetapi ia belum pantas disejajarkan dengan Pang Chu, ketua, kami. Mungkin antara HWL Yongpang dengan Li Chu Seng untuk sementara bisa berjalan sejajar, karena tujuan kami sama, tapi jika tujuan sudah tercapai, harus segera ditentukan siapa yang kuat dialah yang berhak memerintah negeri yang luas ini. Mau tidak mau Cian Sin Wi harus memeras otak untuk menebak-nebak, siapakah pucuk pimpinan HWL Yongpang yang punya cita-cita yang tidak tanggung-tanggung itu? Salah seorang dari pangeran atau pejabat kerajaan yang tersinkir dan merasa tidak puas? Atau KHWL Yongpang ini jangan-jangan dikendalikan dari negeri tetangga, yaitu kerajaan Cheng Tiao, Man Chu, yang kini tengah bertumbuh menjadi sebuah kerajaan yang kuat, dan sudah lama memang punya cita-cita untuk menyerbu kerajaan Beng dan merebut dataran yang luas itu? Biarpun berwatak keras, tapi tidak berarti Cian Sin Wi itu seorang yang gegabah. Maka dengan hati-hati ia mulai melepaskan pancingan-pancingan halus, aku kagumi cita-cita HWL Yongpang kalian yang luar biasa itu. Tapi kalian kurang tepat jika bergerak saat ini. Betapapun tidak becusnya Chong Cheng memerintah sebagai kaisar, namun haruslah diingat bahwa perpecahan di dalam negeri sendiri hanya akan menguntungkan bangsa Man Chu yang sudah siap mengintai di perbatasan, dan siap pula untuk menyerbu dan menginjak-injak tanah air kita ini. Sung Kim tidak mampu menjawab pertanyaan ini, maka akhirnya secara gampang-gampangan. Saja ia menjawab, aku tidak mau tahu urusan itu, itu adalah urusan HWL Yongpang Chu kami. Aku yakin-seyakin-yakinnya bahwa Pang Chu tentu sudah memperhitungkan hal ini. Tugasku malam ini hanyalah ingin mendapat jawaban ya atau tidak, atas tawaran kami kepada Su Hu untuk bergabung dengan kami. Tian Xinwi tertawa kecut sambil menggelengkan kepalanya, menyesal sekali, Sung Kim, tidak pernah terpikir oleh ku untuk bergabung ke dalam suatu perkumpulan yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi harus menyerahkan seluruh Tiongki Piau Heng seluruhnya di bawah kendali mereka pula. Bahkan jika kau masih menganggapku sebagai suhumu dan masih mau mendengarkan nasihatku, ku anjurkan agar kau keluar saja dari HWL Yongpang dan hidup mencari nafkah secara baik-baik. Aku yakin, dengan ilmu silatmu yang sekarang cukup tangguh itu, kau tidak akan sulit dalam mencari tempat berpijak di dunia persilatan ini. Sung Kim tertawa dingin, menjadi piausu misalnya, begitu? Hmm, menjadi piausu. Bagai ku sama halnya dengan menjadi budak orang lain, hidup dengan menjual jasa kepada orang lain. Sedangkan di dalam HWL Yongpang aku berkumpul dengan teman-teman yang secita-cita dan setujuan denganku. Maaf, nasihat suhu tidak dapat ku terima. Waktuku tidak banyak, harap suhu berpikir beberapa kali sebelum menolak tawaran ini. Muka Tian Xin Wei sudah merah pada mendengar ucapan Song Kim ini. Sebagai seorang pemimpin sebuah perusahaan pengawalan, ia merasa sangat tersinggung mendengar ucapan menjadi piausu sama dengan menjadi budak orang lain, sebab bukankah ia sendiri adalah seorang piausu? Bukankah dengan kera demikian itu Song Kim telah memakinya secara tidak langsung? Tian Xin Wei yang berhati keras dan berdarah panas itu seketika menyahut dengan garang, Baik, aku pun tidak berbelit-belit. Aku tolak tawaran kalian, aku ingin tahu HWL Yongpang bisa berbuat apa kepadaku. Sekarang silahkan. Kau pergi dari sini, maaf tidak bisa mengantarmu. Begitulah, guru dan murid sama-sama getas dalam mengucapkan perkataan, maka keputusan pun sudah tidak bisa diubah lagi dan hubungan antara guru dan murid pun sudah putus sampai di situ saja. Ternyata Song Kim sedikit pun tidak merasa terkejut atau sungkan-sungkan lagi, ia membalasnya dengan tertawa dingin, Hihihi, Tian Xin Wei, kau sendirilah yang telah memutuskan hubungan lama kita. Tetapi dengan penolakanmu itu jangan harap kau bebas dari persoalan ini dengan begitu saja. HWL Yongpang kami bukan hanya bisa menggertak, tapi juga mampu bertindak untuk melaksanakan gertakan. Tian Xin Wei melintangkan sepasang hau-tau kaunya di depan dada, sahutnya mantap, oh, kiranya kau ditugaskan oleh HWL Yongpang untuk melaksanakan ancaman dalam surat gelap itu. Kalau begitu, HWL Yongpang kalian benar-benar tidak memandang sebelah mata pun kepadaku. Song Kim, majulah. Agaknya Song Kim cukup tahu diri, meskipun kepandainya sudah meningkat tapi ia merasa belum cukup mampu untuk menandingi bekas gurunya itu. Maka ia tidak ingin melawan seorang diri. Tiba-tiba ia memasukkan dua jari ke mulutnya lalu mengeluarkan suita nyaring. Dan sebagai jawaban, empat orang masuk ke halaman tengah itu dengan berlompatan melalui tembok samping yang tingginya hampir dua tombak itu. Ketangkasan para penyerbu itu membuat Cian Sinwi mau tak mau mengerutkan keningnya dan harus membuat perhitungan, mengukur dan membandingkan antara kekuatan lima orang lawan yang sudah berdiri di depannya itu. Tetapi ia tidak terlalu cemas, sebab di rumah itu masih ada Tong Wi Hang yang kepandainya cukup dapat diandalkannya, dan ia mengharap calon menantunya itu akan terbangun dari tidurnya karena mendengar ribut-ribut di halaman tengah itu. Sementara itu, untuk menggertak bekas gurunya, Seng Ki mulai memperkenalkan kawan-kawannya, Cian Sinwi, Lihatlah orang. Orang yang akan membantaimu karena kekerasan kepalamu itu sudah datang. Ku perkenalkan kepadamu. Yang membawa Ce Bikun, Toya setinggi alis, itu adalah Hon Toan, yang memegang golok adalah An Siao Lun dan si kembar bermuka burik itu masing-masing bernama Cong Yo dan Cong Hun dari Soa Teng, merupakan ahli-ahli dalam ilmu pukulan tisah ciang, pukul pasir besi. Kami berlima adalah anggota dari bagian HWL Yong Pang yang disebut Jing Ki Tong, kelompok panji hijau. Jika kau menolak uluran tangan kami, maka kami diberi wenang oleh Tong Chu kami untuk menghabisi nyewa tuamu itu. Sementara Song Kim bicara dengan takabur, diam-diam Cian Sinwi melirik ke kiri dan kanan, dan ia menjadi heran kenapa suara ribut-ribut itu tidak membangunkan seorang Piao Su pun. An Siao Lun agaknya dapat menebak apa yang sedang dipikirkan oleh pemimpin Tiong Gi Piao Heng itu. Maka ia tertawa cengengesan sambil berkata, pendekar Cian Yang Perkasa, tadi ketika kami sedang masuk kemari, ada beberapa anak buahmu yang menyambut kedatangan kami dengan sikap yang kurang bersahabat. Apa boleh buat, kami terpaksa membelah diri. Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuh mereka, apa daya aku kurang mahir menguasai goloku sehingga terlalu dalam mengenai jantung mereka. Maaf ya, orang Cian itu bicara dengan nada yang kalem tapi sekaligus menyakitkan hati. Dan ucapannya itu disambung oleh rekannya yang bernama Han To'an itu, dan tentang calon menantumu yang tampan luar biasa itu, tidak usah kau harap bantuannya lagi. Ia tampan tetapi tolol. Ketika ia berada di kebun belakang, ia dengan mudah telah dapat dipancing keluar oleh Ho Tong Chu, wakil kepala kelompok, kami. Dan saat ini entah bagaimana nasibnya di bawah golok Tong Chu dan Ho Tong Chu kami itu. Disambung lagi oleh Song Kim, dan sepeninggalmu nanti, tidak usah khawatir tentang putrimu. Aku berjanji sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang baik. Serentak kelima orang HWL Yongpang tertawa terbahak-bahak, dan si burikan Chong Yeo menimbrung dengan suaranya yang seperti gemereng pecah itu, hahaha, mana ada suami yang baik hendak menggorok leher mertuanya. Senda gurau orang-orang HWL Yongpang itu benar-benar telah membuat Cian Sinwi meledak kemarahannya dan kehilangan pengendalian dirinya. Ia menyadari bahwa tenaganya terbatas untuk menghadapi lima orang lawan yang tangguh-tangguh semuanya itu, namun tak ada rasa gentar setitik pun di dalam hatinya. Bentaknya geram, aku robek mulut kalian, anjing-anjing kotor. Melihat bahwa Cian Sinwi telah mulai bergerak, kelima orang lawannya pun segera berlompatan memencar diri sambil menyiapkan diri mereka masing-masing. Mereka mengambil sikap mengurung dan siap untuk mengeroyok, dan agaknya dalam urusan keroyokan ini mereka sudah biasa melakukannya. Yang membuka pertempuran lebih dulu ternyata adalah Hongtoan. Toya cebi kunnya yang terbuat dari perunggu itu segera disodokan ke ulu hati Cian Sinwi. Di bawah cahaya rembulan yang gemilang, nampaklah Toya Hongtoan itu bergerak meluncur bagaikan seekor naga berwarna kuning yang menerkam mangsanya. Cian Sinwi memperhitungkan bahwa tenaga tuanya harus dihemat dalam menghadapi lima orang lawan yang semuanya lebih muda daripadanya itu. Ia tidak menangkis serangan Hongtoan itu, tapi justru mengelak dan menyerongkan badannya ke depan untuk memancing pertempuran jarak sedang yang menguntungkan bagi sepasang senjatanya. Kaitan yang kiri mengait pergelangan tangan Hongtoan, sedang yang kanan mengait tenggorokan lawan. Ternyata pemimpin Tiong Gipiao Heng itu mampu bergerak lebih cepat dari lawannya, dan itu cukup mengejutkan Hongtoan. Cepat Hongtoan menarik Toyanya dan diputar kencang di depan tubuhnya sambil melangkah mundur. Tapi, Toyanya sempat tergetar juga ketika berbenturan dengan hau-tau-kaunya Cian Sinwi. Meskipun Cian Sinwi sedapat-dapatnya menghindari adu tenaga untuk menghemat tenaga, tapi jika terpaksa terjadi juga benturan senjata, tenaga jago tua si Cian itu masih harus diperhitungkan oleh lawan-lawannya yang muda-muda itu. Hao Tau Kau memang termasuk jenis senjata yang bertenaga besar saja yang berani menggunakannya. An Siolun yang jangkung itu segera turun tangan setelah melihat Hongtoan mulai terdesak. Sambil diiringi bentakan keras, ia langsung mengayunkan goloknya dalam gerakan tokpek Hoasan, lengan tunggal membelah Hoasan, diarahkan ke batok kepala Cian Sinwi. Dengan badannya yang jangkung itu, kedudukannya agak lebih menguntungkan dirinya. Si kembar dari Soateng pun tidak mau ketinggalan membuat jasa bagi perserikatannya. Membarengi gerakan An Siolun, mereka pun menubruk Cian Sinwi dari kiri dan kanan, sambil melancarkan pukulan pasir besi yang dasyat itu. Sekilas Cian Sinwi dapat melihat bahwa telapak tangan kedua saudara kembar Si Chong itu berterotol hitam, menandakan bahwa latihan tisah Chiang mereka sudah mencapai taraf yang patut diperhitungkan. Kini Cian Sinwi dipaksa mengambil sikap bertahan saja oleh lawan-lawannya. Agaknya tanpa ikutnya Song Kim dan Hong Toan dalam pertempuran itu, sudah cukup untuk mengatasi pemimpin Tiong Gi Piao Heng itu. Cukup dengan An Siolun dan kedua saudara kembar Si Chong itu. Permainan golok tunggal An Siolun cukup baik. Gerakan-gerakan goloknya bergaya bagaikan seekor naga murka yang mengamuk di tengah samudera, hebat dan keras. Tetapi sepasang kaitan Cian Sinwi dapat mengimbanginya seperti kuku-kuku seekor garuda raksasa yang tak kalah ganasnya, yang menyambar-nyambar dan siap merobek-robek tubuh lawannya. Begitu pula si kembar Si Chong dengan gerakannya yang selincah Kijang dengan pukulan-pukulannya yang keras itu, juga merupakan lawan yang tidak bisa diabaikan. Dengan pukulan telapak tangan mereka, setumpuk batu bata pun bisa dihancurkan hanya dengan sekali pukul. Maka cukuplah jika salah satu dari keempat buah tangan si kembar itu mengenai tubuh Cian Sinwi, maka jalannya pertempuran bisa berubah. Namun si kembar itu harus waspada pula, sebab kadang-kadang sambaran senjata Cian Sinwi terasa begitu dekat dengan kulit mereka. Dalam pada itu, Sung Kim dan Hong To'an juga tidak ingin menjadi penonton saja. Sung Kim nampak berbisik-bisik di telinga Hong To'an, dan kepala Hong To'an pun terangguk-angguk setuju. Justru ketika pertempuran antara Cian Sinwi melawan tiga orang lawan itu meningkat semakin seru, maka Sung Kim dan Hong To'an menggunakan kesempatan itu untuk masuk ke bagian dalam gedung besar itu. Cian Sinwi berteriak kaget melihat tindakan tak terduga dari kedua orang itu. Namun Cian Sinwi tidak mampu mencegahnya, sebab ketiga lawannya itu benar-benar telah mengikatnya dalam sebuah lingkaran perkelahian yang memerlukan perhatian sepenuhnya. An Siolun yang licik itu segera melihat adanya suatu kesempatan untuk mengganggu pemusatan pikiran lawannya, biarkan kedua kawan kami itu masuk untuk mengurus anak perempuanmu yang telah membuat Sung Kim tergila-gila itu. Sedangkan kasih tua bangka ini agaknya nasibnya sudah akan kami tentukan di sini dan pada malam ini juga. Perang mulut yang dilancarkan oleh An Siolun itu memang membuahkan hasil. Kegelisahan mulai menyelinap di hati Cian Sinwi memikirkan nasib putrinya, dan itu membuat permainan silat Cian Sinwi jadi agak kacau dan kurang cermat. Sebaliknya orang-orang HWL Yongpang. Itu semakin gencar menekannya dengan serangan-serangan beruntun. Perlahan-lahan tapi pasti, Cian Sinwi semakin tersudut ke dalam keadaan yang semakin sulit. Namun ketiga orang lawannya pun tidak dapat dengan segera berlega hati, sebab jago tua itu masih memberikan perlawanan yang gigi luar biasa. Benar-benar hebat setan tua ini, Chong Yeo menggerutu di dalam hatinya. Tapi segigih-gigihnya dia, ia sudah terlalu tua, dan sebentar lagi ia akan kehabisan nafas dan mampus. Bagian ke-23 Tong Weihang terus mengejar orang berpakaian sucoan itu dengan gigihnya, dan akhirnya dilihatnya orang sucoan itu meluncur dan menghilang ke dalam sebuah kubil rusak. Yang sudah tak terpakai, yang letaknya di luar kota Taibeng. Sejenak lamanya Weihang berdiri di depan kubil rusak itu untuk mendengarkan suara-suara dari dalam kubil itu, ternyata Sunyi tak terdengar suara apapun. Tanpa dapat menahan hati lagi, Weihang segera menendang pintu kubil itu dan menerjang masuk ke dalam. Halaman kubil rusak itu ternyata begitu kotor dan ditumbuhi rumput-rumput ilalang setinggi perut manusia. Patung-patung yang dipuja di tempat itu pun sudah rusak semua dan berlapis dibu tebal, sedang meja sembahyangnya pun sudah miring dan lapuk dimakan rayap. Keadaan kubil itu sunyi-sunyi saja. Orang Sucoan yang diburu Weihang tadi ternyata lenyap begitu saja tanpa jejak seolah-olah ditelan bumi. Pengah Weihang Nengokian kemari mencari jejak buruannya, tiba-tiba dari balik sebuah patung terdengarlah sebuah tertawa yang seram. Lalu muncullah seorang lelaki berpakaian katun warna abu-abu, bersepatu rumput dan berikat kepala putih. Orang ini pun berpakaian. Daerah Sucoan tetapi jelas bukan orang yang diburu oleh Weihang pertama kali tadi. Melihat Tong Weihang, orang ini melangkah maju sambil berkata, Selamat bertemu, Tong Siaw Hiap, pendekar muda si Tong, maafkan penyambutanku yang agak terlambat ini, meskipun dengan agak was-was, Weihang terpaksa membalas juga hormat orang itu, dan balas menyapa juga, harap saudara memaafkan kepicikanku. Saudara mengenal namaku, tetapi selama ini aku merasa belum pernah mengenal saudara. Orang itu kembali memperdengarkan suara tertawanya yang seram, katanya, kalau Tong Siaw Hiap ingin mengenal diriku, baiklah ku perkenalkan diriku. Aku dari Marga Auyang dan bernama Siaw Hwi. Kedudukanku di dalam HWL Yongpang adalah Jing Ki Tong Chu, pemimpin kelompok Panji Hijau. Berdesirlah jantung Weihang mendengar nama itu. Nama itu cukup disegani di sucoan dan daerah-daerah sekitarnya. Cepat Weihang! Berkata dan menjura, Oh, kiranya saudara ini adalah Chos Yang Hui Mo, iblis terbang di atas padang rumput, yang termasyur itu. Tak ku sangka saudara sekarang sudah menjadi Jing Ki Tong Chu dalam HWL Yongpang. Hmm. Saat itu sebenarnya hati Weihang sudah mulai merasa tidak tenteram. Beberapa tahun yang lalu, ia memang pernah mendengar nama Auyang Siaw Hwi sebagai seorang jagoan di daerah sucoan, yang namanya sejajar dengan nama mendiang ayahnya atau nama Cian Sin Hwi, meskipun kabarnya Auyang Siaw Hwi ini masih cukup muda. Sayang bahwa tokoh muda berbakat itu merupakan tokoh golongan hitam. Dan kini, bertemu dengan tokoh muda golongan hitam di tempat yang sesunyi dan seseram itu benar-benar bukan hal yang mengembirakan. Apalagi kalau Weihang ingat bahwa kedatangannya ke tempat itu adalah karena ia dipancing meninggalkan rumah Cian Sin Hwi. Dan entah bagaimana keadaannya sekarang rumah yang ditinggalkannya itu. Dengan menahan diri agar tetap bersikap sopan, Weihang bertanya, malam ini mataku benar-benar terbuka karena telah berhasil bertemu seorang tokoh muda terkenal dari sucoan. Tetapi aku minta maaf, aku ingin bertanya entah apa maksud saudara Auyang menyuruh orang untuk memancingku ke tempat ini. Aku tidak punya banyak waktu, harap saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya. Auyang Siaw Hwi menyeringai seram dan menyahut, rupanya kau sudah sadar bahwa kau dipancing. Tetapi jika kesadaranmu itu baru muncul di tempat ini, maka tampaknya kau benar-benar sudah terlambat. Heheheheh, tiba-tiba Weihang menangkap ada suara gemerisik di belakang tubuhnya, dan ketika ia membalik badan, maka dilihatnya orang sucoan yang dikejarnya tadi kini sudah berdiri menutup jalan mundurnya. Tangan orang itu memegang sebuah golok terbentuk bulan sabit yang tajam berkilat-kilat. Sekali lagi Auyang Siaw Hwi tertawa dan memperkenalkan orang itu kepada Weihang. Orang yang di belakangmu itu adalah adik misanku yang bernama Auyang Siaw Pa. Kedudukannya di dalam HWL Yongpang cuma setingkat di bawahku, yaitu sebagai Jingki Hutong Chu, wakil kepala kelompok Panji Hijau. Diam-diam Weihang mengeluh di dalam hatinya. Menghadapi kedua orang kakak beradik sepupu itu, jelas kedudukannya cukup genting. Tadi ketika ia meninggalkan rumah Cian Sin Hwi, karena begitu tergesa-gesanya ia telah lupa membawa pedangnya. Untung dia pun pernah memperdalam ilmu tangan kosong pula, meskipun tak semahir ilmu pedangnya, sehingga Weihang pun mempersiapkan dirinya seadanya. Auyang Siaw Hwi telah berkata lagi, Tong Siaw Hiap tidak perlu gelisah dan putus harapan dalam menghadapi kami. HWL Yongpang kami selalu membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang-orang muda berbakat, untuk ikut ambil bagian dalam gerakan besar kami. Dalam kesempatan ini aku tawarkan kepadamu suatu kesempatan untuk meraih kejayaan dan kemuliaan di kemudian hari, yaitu berjuang. Lewat HWL Yongpang. Jika kau menolak, hem, kau akan. Weihang yang sangat menguatirkan keselamatan seisi rumah Cian Sinwi itu pun segera menukas dengan cepat, jika aku menolak kalian akan membunuhku bukan? Hem, tetapi aku justru tidak yakin kalian akan mampu melukai kulitku, sekalipun hanya seujung rambut. Berubah beringaslah wajah Auyang Siaw Hwi mendengar ucapan Weihang itu. Bahkan adik sepupunya, Auyang Siaw Hwi lebih tidak sabaran lagi. Maka tanpa banyak bicara lagi ia segera mengirim sebuah bacokan kilat ke punggung Weihang sambil membentak keras. Mendengar desir angin di belakangnya, cepat Weihang memiringkan tubuhnya ke samping sambil melakukan sebuah tendangan ke belakang dengan gerakan menyapu lutut. Itulah jurus liong leng sausan, naga berputar menyapu gunung. Agaknya Auyang Siaw Hwi agak memandang enteng lawannya, sehingga ia menjadi agak lengah. Ia terkejut sekali setelah melihat. Lawannya ternyata mampu menghindar dan membalas secepat itu. Tidak ampun lagi Jingki Hutong Chu dari HWL Yongpang itu tersapu lututnya dan jatuh bergulingan di lantai kuil yang berlumut itu. Auyang Siaw Hwi berseru memuji, bagus sekali, kiranya ilmu tangan kosong soat sanpe juga cukup hebat. Bukan hanya mulutnya saja yang bekerja, tetapi Auyang Siaw Hwi juga mulai menerjang ke depan dan melayangkan sebuah cengkeraman ke dada Hwi Hong. Desirangin cengkeramannya ternyata membawa bau racun yang cukup keras, dan hal ini cukup menguatirkan Hwi Hong. Meskipun soat sanpe adalah sebuah perguruan yang terkenal dengan ilmu pedangnya, namun hal itu tidak berarti bahwa perguruan itu tidak mempunyai ilmu silat tangan kosong yang dapat diandalkan. Tiap orang dunia persilatan tentu tahu dihainya Hwi Soat Sin Chiang, pukulan sakti salju terbang, dari perguruan ini. Meskipun kehebatannya belum dapat disejajarkan dengan Tai Lik Kim Kong Chiang, pukulan malaikat bertenaga raksasa, atau Lohon Kepek Chiang, delapan belas pukulan aryat, milik perguruan Siaw Lim Pei, namun Hwi Soat Sin Chiang ini cukup disegani orang, terutama di kawasan barat. Ia dapat disejajarkan dengan Cui Sim Chiang, pukulan meremukan limpa, dari Jing Siapai, atau Kun Goan Kang, pukulan alam semesta, dari Hoa Sanpei. Dan selama dua tahun di bawah gemblengan tokoh-tokoh Soat Sanpei, Wihang cukup mendalami ilmu tangan kosong perguruan ini, meskipun sebagian besar waktunya disita untuk ilmu pedangnya. Demikianlah gambaran kemampuan yang dimiliki Wihang saat itu. Begitu pukulan Auyang Siaw Hui tiba di depan dadanya, secepat kilat Wihang meliup ke samping. Dengan telapak tangannya ia menghantam sambungan siku tangan Auyang Siaw Hui, sementara siku tangan kiri Wihang menyodok ke jalan darah Ngi Hiat di perut lawan. Auyang Siaw Hui tidak berani meremahkan serangan balasan lawan yang kelihatannya hanya melayang ringan tak bertenaga itu, sebab memang begitulah gaya khas dari ilmu silat Wihang Soat Sin Chiang. Meskipun kelihatan ringan, tapi jika mengenai lawan akan mengakibatkan persendian lawan tergetar lepas dan otot-ototnya pun akan putus, karena serangan itu mengandung tenaga tersembunyi. Maka dengan cepat Auyang Siaw Hui menarik cengkeramannya dan mengganti serangannya dengan sebuah tendangan tinggi kedagu lawannya. Gesit seperti kerah dan licin seperti belut, Begitulah kira-kira gerak gerik Tong Wihang dalam pertempuran itu. Tendangan Auyang Siaw Hui dapat dihindarinya, dan sambil melejit maju ia membalas dengan membabatkan telapak tangannya ke leher lawan. Tukar-menukar serangan berlangsung secara kilat antara kedua orang itu. Sementara itu Auyang Siaw Pah yang baru saja mendapat pelajaran pahit dari Wihang itu kini telah bangun kembali. Setelah memungut kembali golok bulan sabitnya, ia langsung menerjunkan dirinya ke dalam kancah perkelahian, membantu kakak sepupunya. Demikianlah, di tengah malam buta dan bertempat di sebuah kuil rusak di pinggiran kota Taibeng itu nampaklah tiga sosok bayangan berkelebat saling menyambar dengan tangkasnya. Rumput ilalang setinggi perut yang memenuhi halaman kuil itu kini telah hampir rata semua karena terinjak-injak oleh kaki ketiga orang yang bertempur itu. Kadang-kadang serangan mereka menyasar ke patung-patung atau perabotan-perabotan lainnya, sehingga keadaan kuil yang sudah berantakan itu pun menjadi semakin berantakan lagi. Ketiga orang yang menyabung nyawa itu telah mengerahkan ke pandayanya masing-masing sampai ke puncaknya, mengerahkan pula seluruh semangat untuk memenangkan perkelahian. Silih berganti nampak jurus-jurus cengkeraman yang ganas, sabetan-sabetan telapak tangan yang terarah dan keras, jotosan atau tendangan yang secepat kilat, diselingi sinar kilat dari sebatang golok terbentuk bulan sabit yang berkebuatan memancarkan hawa kematian. Masing-masing pihak bernafsu sekali untuk menghancurkan lawan. Ketika pertarungan mati hidup itu bergeser ke dalam kuil, maka bagian dalam kuil itu pun ikut tersapu porak-poranda, bagaikan habis dilewati angin puyuh. Suatu ketika Auyang Xiaohui melancarkan jurus Wanhun Tau Giamong, arwah penasaran menghadap Raja Neraka, sepasang cakar tangannya itu mendadak bagaikan terpecah menjadi belasan pasang yang siap menerkam semua bagian tubuh lawannya. Begitu cepatnya, sehingga sulit diketahui mana serangan asli dan mana yang palsu, semuanya nampak seperti bayangan saja. Dengan jurus mautnya ini, entah. Sudah berapa banyak lawan yang menyerahkan nyawanya kepada Jingki Tongcu ini. Dari lain jurusan, Auyang Xiaohua menggerakkan golok bulan sabitnya bagaikan gelombang samudera mendampar pantai. Dengan demikian Auyang Xiaohua bermaksud menutup jalan mundur bagi Wihong. Tetapi tidak sia-sialah selama ini Wihong ditempa di Soatsan. Dalam saat yang sangat genting dan tidak banyak kesempatan untuk berpikir itu, Wihong masih sempat menyedot nafas dan mengerahkan seluruh kekuatan ke kaki dan pinggangnya untuk melompat ke atas. Tubuhnya seakan berubah menjadi seringan asap dan tau-tau melayang ke atas. Maka loloslah ia dari gabungan serangan kakak beradik sepupu itu. Kedua orang lawannya itu terkejut sekali melihat kenyataan yang tak pernah terlintas di benak mereka itu. Mereka hampir-hampir tidak percaya bahwa di muka bumi ini ternyata ada juga orang yang bisa lolos dari gabungan serangan mereka, apalagi kalau orang itu hanya seorang pemuda. Yang baru saja turun gunung dan sama sekali belum terkenal di dunia persilatan itu. Untuk sesaat kakak beradik sepupu itu berdiri terpaku tercengang. Mereka tidak tahu bahwa Wihong sendiri sudah mandi keringat dingin. Wihong sadar sesadar sadarnya bahwa ia lolos karena unsur keberuntungan, boleh dikatakan bahwa nyawanya baru saja lolos dari lubang jarum. Jika ia tadi terlambat sepersekian detik saja, pasti saat ini dadanya sudah berlubang oleh jari-jari tangan Auyang Xiaohui sedangkan punggungnya mungkin sudah terbelah oleh golok Auyang Xiaohui. Tapi Wihong cukup dapat berpikir cepat, ia harus segera menerjang kembali untuk lebih mendapatkan keuntungan penyerangan. Begitu kakinya menyentuh tanah, maka tubuhnya telah melambung kembali, dan dengan telapak tangan miring ia sekuat tenaga melepaskan sebuah hantaman ke ubun-ubun Auyang Xiaohua. Auyang Xiaohua yang belum sempat memperbaiki kedudukan tubuhnya, terpaksa. Harus bergulingan ke samping untuk menghindari pukulan itu. Pukulan Wihong pun menyasar ke sebuah meja sembahyang yang tebal. Dan begitu terkena hantaman itu, seketika ujung meja itu semplak menjadi serpihan-serpihan kayu-kayu halus. Demikianlah ampuhnya pukulan Hui Soat Sin Chiang dari Soat Sanpei itu. Sekali lagi kakak beradik sepupu Xiaoyang itu terkesiap melihat kehebatan Wihong. Ternyata anak muda si Tong itu lain sekali dengan seperti yang digambarkan oleh Song Kim. Song Kim pernah mengatakan kepada Auyang bersaudara itu bahwa Wihong hanyalah seorang kutub buku yang menangkap ayam pun tidak bisa, cengeng, banci dan sebagainya. Tetapi ternyata kini Auyang bersaudara itu cukup kerepotan menghadapi pemuda yang dikabarkan sebagai kutub buku ini. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Wihong kembali telah melompat memburu Auyang Xiaopa yang masih bergulingan di lantai itu. Begitu Auyang Xiaopa melompat berdiri, Mak Wihong pun langsung menyambutnya dengan tendangan kaki kirinya. Auyang Xiaopa terkejut dan kebuakan mendapat serangan secepat itu, untuk menghindar atau mengambil goloknya sudah tak sempat lagi. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukannya hanyalah berusaha mengurangi tenaga dorongan tendangan lawan dengan jalan mengempiskan perutnya ke dalam. Walaupun begitu, toh tendangan Wihong itu tetap membuat isi perut Auyang Xiaopa bagaikan jungkir balik. Sambil menyeringai menahan rasa mulas dan mualnya, Auyang Xiaopa mencoba membuat jarak dengan lawannya. Tujuan Wihong memang mencecar Auyang Xiaopa yang kepandainya lebih lemah dari kakak sepupunya itu. Kalau si adik sudah dibereskan, maka akan dapat menghadapi kakaknya dengan lebih terpusat perhatiannya. Ia tidak akan membiarkan kakak beradik sepupu itu bergabung kembali, sebab telah terbukti kerjasama mereka ternyata sangat berbahaya. Maka begitu melihat Auyang Xiaopa mundur, Wihong justru mendesak maju. Kali ini sambil melompat dan sepasang kakinya bagaikan baling-baling yang berputar di udara, melancarkan tendangan Hoan Luitui, tendangan Halilintar berputar. Tendangan kali ini nampaknya akan cukup untuk mengirim Auyang Xiaopa ke akhirat. Sekali lagi Auyang Xiaopa dipaksa mengotori pakaiannya sendiri dengan bergulingan di lantai berlumut. Tak urung ikat kepalanya masih sempat juga tersambar oleh kaki Wihong, sehingga terlempar lepas. Tendangan susulan Wihong yang tidak berhasil mengenai sasaran itu kini mengenai patung besar yang terbuat dari tanah liat, yang langsung menghancurkan patung itu. Seketika itu dibu tebal mengepul memenuhi ruangan itu. Untuk sementara serang menyerang jadi terhenti sejenak, karena masing-masing tidak dapat melihat lawannya, karena penglihatan mereka terhalang oleh debu tebal itu. Begitu debu mulai menipis, Auyang Xiaohui tidak membiarkan adik sepupunya dijadikan. Bulan-bulanan lagi. Dengan jari-jarinya yang runcing dan kuat itu segera menyerang lebih dulu, mencengkeram tengkuk Wihong dari belakang. Tapi Wihong sudah merasa ada serangan di belakangnya dan dapat menghindarinya. Jari-jari Auyang Xiaohui itu pun menancap di tembok. Demikianlah ketiga orang itu telah mulai pertempurannya kembali. Namun kini kelihatanlah bahwa keseimbangan pertempuran itu sudah tidak seperti tadi lagi, Tong Wihong tampak agak unggul. Hal ini disebabkan karena Auyang Xiaohui sudah tidak dapat bertempur sepenuh hati lagi, perutnya masih saja terasa terganggu oleh perasaan mulas akibat tendangan Wihong tadi. Selain itu, semangat tempurnya pun sudah susut beberapa bagian. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa Wihong akan dapat memenangkan pertempuran dengan mudah, sebab ketangguhan Auyang Xiaohui sebagai tokoh yang berjuluk Chosing Huimo ternyata memang tidak mengecewakan. Lagi, pula jabatan Jing Ki Tong Chu itu tidak akan diberikan kepada seseorang yang berkepandaian lemah. Sejalan dengan pertempuran yang semakin seru antara Wihong dengan orang-orang HWL Yongpang di kuil rusak di pinggiran Taibeng itu, maka di gedung pusat Tiong Gipiau Heng yang terletak di tengah kota itu pun juga sedang berlangsung suatu pertempuran yang tidak kalah hebatnya. Di tempat itu, pemimpin Tiong Gipiau Heng, Cian Sinwi yang disegani kaum Lioklin itu kini dipaksa untuk memeras keringatnya dalam menghadapi keroyokan tiga orang lawan tangguh. Sebaliknya ketiga orang HWL Yongpang yang menjadi lawannya pun itu juga merasa bagaimana mereka bertiga bagaikan membentur tembok baja. Mereka sama sekali tidak menduga kalau dalam usia yang mendekati tahun, ternyata kemampuan jasmani Cian Sinwi masih sehebat itu. Meskipun bajunya telah melekat di kulit karena basah oleh keringat, gerak gedek Cian Sinwi tidak nampak kendor sedikit pun. Sepasang kaitan kepala harimau masih bergerak dengan cepat, keras dan terarah, menyerang dan bertahan dengan baiknya, dan bahkan belum terdengar orang tua Cian itu bernapas memburu. Tua bangka gila ini benar-benar bernapas kuda, geraman siaulun di dalam hatinya. Nama besarnya sebagai tokoh yang ditakuti kalangan Liu Klim ternyata bukan nama kosong belaka. Di pihak lain, Cian Sinwi pun mengeluh dalam hatinya, jika aku tidak dapat menyelesaikan lawan-lawanku dengan cepat, maka akulah yang akan kehabisan napas lebih dulu. Napas tuaku tentu tidak bisa menandingi napas setan-setan kecil ini. Ternyata pertarungan tiga lawan satu itu benar-benar pertarungan yang seimbang, tidak ada satu pihak yang merasa punya kesempatan melebih pihak lainnya. Semuanya hanya tergantung kecermatan dan kehatian-kehatian, sebab sekali salah langkah agaknya akan sukar diperbaiki lagi. Tetapi masih ada satu kelebihan Cian Sinwi, yaitu bahwa dia jauh lebih kaya dalam soal pengalaman bertempur dibandingkan ketiga lawannya. Bahkan dua pertiga dari umur Cian Sinwi dilewatinya dengan menjelajah ke berbagai daerah untuk mengawal barang, pada saat dia masih muda dan sering mengikuti ayahnya yang waktu itu masih memimpin Tionghi Piao Heng. Dengan segala pengalaman dan ketajaman perhitungannya, Cian Sinwi perlahan-lahan dapat melihat bahwa An Siolun merupakan titik terlemah dari pengepungan orang-orang HWL Yongpang itu. Beberapa kali dilihatnya An Siolun sangat tergantung kepada si kembar Chong Yod dan Chong Hun dalam usaha penyelamatan diri. Karena itu, dengan bekal segudang pengalamannya, Cian Sinwi mulai berusaha menekan An Siolun secara tersendiri dan berusaha memisahkannya dari kerjasama dengan kedua kawannya. Pada suatu ketika Cian Sinwi melihat kesempatan itu, kaitan kanannya cepat berputar melintang dengan gerakan Hwan Keng Tu Hei, membalik sungai mengaduk lautan, yang berhasil memaksa si kembar dari Soateng itu berlompatan mundur dengan gugupnya. Dan sebelum sempat terjadi pergantian nafas bagi lawan-lawannya, kaitan kiri Cian Sinwi telah menyerang An Siolun dengan gerak Kong Jok Kei Peng, merak membuka sayap. Dua jurus yang berbeda dilancarkan serempak dengan tangan kiri dan kanan secara serasi sekali, hal mana cukup membuktikan kelihayan pemimpin Tiong Gipiau Heng itu. Cepatan Siolun mengibaskan goloknya untuk menangkis serangan itu, namun alangkah terkejutnya orang Cian itu ketika tiba-tiba saja goloknya telah terkait dan terkunci oleh senjata lawan. Bahkan kemudian An Siolun merasakan suatu tenaga yang luar biasa kuatnya telah menariknya. Secara mati-matian An Siolun mengerahkan tenaga dan memperkuat kuda. Kudanya agar jangan sampai goloknya lepas dari tangannya. Tetapi meskipun umur Cian Sinwi sudah hampir 60 tahun, tenaganya tetap terlatih dengan baik, sebab setiap harinya ia tidak pernah lupa berlatih dengan Cio Kso, gembok batu, yang diayun-ayunkannya sampai ratusan kali setiap kali latihan. Bukan saja tangan An Siolun sampai tergetar dan telapak tangannya pecah berdarah, bahkan kuda-kudanya pun mulai goyah, dan tubuhnya mulai mencondong ke depan. Congyo melihat kesulitan yang menimparkannya itu dan berusaha menolongnya. Ia mencoba menendang pergelangan tangan Cian Sinwi yang kiri, tetapi kaitan kanan Cian Sinwilah yang menyambutnya dengan hangat, sehingga Congyo terpaksa melompat mundur sambil melontarkan segudang sumpah serapah. Saat itu nasib An Siolun ibarat telur di ujung tanduk. Cian Sinwi hanya tinggal mengerahkan tenaga untuk menarik lawannya dan kemudian merobek perut lawan dengan kaitan yang satu lagi. Namun kemudian terjadi perubahan yang kurang menguntungkannya. Mendadak dilihatnya Song Kim telah keluar kembali dari dalam gedung, dengan memondong tubuh Cian Pingj yang agaknya pingsan, sedangkan Hong Toan mengikuti di belakangnya. Menemui kejadian macam itu maka Cian Sinwi pun tidak dapat menguasai gejolak hatinya lagi. Pengerahan tenaganya pun menjadi kendor. Perkembangan itu tidak lepas dari pengamatan lawan-lawannya, terutama si penjahat kembar dari Soateng itu. Setelah kedua saudara Cong itu saling mengedipkan matanya sebagai isyarat, maka keduanya pun serentak menyerang maju. Yang satu menghantam lengan kiri Cian Sinwi yang tengah mengait gelokan Siolun, sedang yang lainnya menyerang lambung kanan Cian Sinwi. Betapapun lihainya Cian Sinwi, tapi ia tidak dapat bertahan dalam keadaan pikiran sekacau itu. Lengan kirinya tergempur keras dan sepasang senjatanya pun terpaksa lepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. An Siolun menyeringai bagaikan iblis haus darah. Sekuat tenaga ia menyentakan goloknya agar lepas dari kuncian lawan, dan sekuat tenaga pula ia mendorongkan goloknya ke depan. Di saat yang sangat membahayakan keselamatannya itu ternyata Cian Sinwi masih dapat memperlihatkan ketangkasannya dan kelemasan tubuhnya, dengan jalan melakukan gerakan penyelamatan Tipan Kiyo, di mana tubuhnya melengkung ke belakang dengan punggung hampir menyentuh tanah. Tetapi gerak penyelamatan itu rupanya tidak berhasil untuk menanggulangi serabuan berikutnya. Pada saat Cian Sinwi sedang menggeliatkan punggungnya dan berusaha untuk bangkit kembali, maka empat buah tinjuk besi dari si kembar si Chong telah menghantam dadanya secara serempak. Latihan pukulan pasir besi dari kedua saudara kembar ini sudah cukup liai, maka gempuran kedua pasang tangan mereka secara serempak itu telah berakibat hebat bagi Cian Sinwi. Orang tua Cian itu terpelanting ke belakang bagaikan daun dihembus angin, sedangkan mulutnya menyemburkan segumpal darah segar. An Siolun agaknya masih merasa mendongkol karena tadi nyawanya hampir saja terbang oleh tangan pemimpin Tionggi Piau Heng itu. Kini tibalah kesempatan untuk melampiaskan kedongkolannya itu. Dia tidak mengalami banyak kesulitan untuk menghunjamkan goloknya ke perut Cian Sinwi yang tengah terbungkuk-bungkuk itu, bahkan golok itu menembus langsung sampai ke punggung Piau Sutua itu. Chong Yur dan Chong Hun serempak telah mengangkat kakinya untuk menginjak tubuh Cian Sinwi dan menghancur leburkan tulangnya, tetapi Song Kim telah berteriak mencegah, tahan. Sambil tetap memondong tubuh Cian Ping yang dalam keadaan lemas tertotok itu, Song Kim mendekati tubuh gurunya yang menggeletak bermandikan darah itu. Tak terasa timbul juga keharuan hati Song Kim melihat keadaan Cian Sinwi. Betapapun juga Song Kim masih belum bisa melupakan budi baik bekas gurunya yang telah merawat, membesarkannya dan mendidiknya selama bertahun-tahun itu. Song Kim menarik nafas, katanya dengan menyesal, bukan kesalahanku jika kau sampai mengalami nasib seburuk ini. Aku sudah menawarkan suatu jalan yang bisa menuju kekemuliaan dan kejayaan kepadamu, karena mengingat budimu kepadaku, tetapi kau sendiri yang berkeras kepala dan memilih nasib burukmu ini. Pandangan matu Cian Sinwi semakin kabur karena kehabisan darah, tetapi dari sela-sela kabut yang menutup matanya itu ia masih bisa memandang murid yang pernah disayanginya sepenuh hati itu. Tetapi orang tua itu sudah tidak dapat berbuat apapun lagi, bahkan ingin membuka mulut untuk memaki dan mengutuk pun sudah tak mampu lagi. Dan entah bagaimana perasaan Cian Sinwi ketika melihat orang-orang HWL Yongpang itu pergi meninggalkannya begitu saja, dengan membawa putri tunggalnya. Kini tempat itu telah menjadi sunyi kembali. Pemimpin Piao Heng yang pernah malang melintang di seluruh Kengpak itu, kini terkapar berkubang darahnya sendiri. Namun ternyata orang tua itu masih sempat berbuat sesuatu sebelum ajalnya. Dengan menggunakan jari-jari tangannya sebagai pena, dan darahnya sendiri sebagai tinta, ia masih sempat membuat huruf di lantai. Setelah itu kepalanya terkulai, dan itulah hujung hidupnya. Segumpal awan yang kebuah melintas di depan bulan yang suram, seperti sehelai sapu tangan yang mengusap air matu Seng Dewi malam. Betapa jaya dan perkasanya seseorang, akhirnya toh kematian adalah bagian yang tak dapat ditolaknya. Bagian ke-24 Sementara itu, di kuil kosong yang terletak di pinggiran kota Taibeng itu, Tong Wi Hang masih saja berkutatan seru melawan dua orang lawan yang tangguh, yaitu Jing Ki Tong Chud dan Jing Ki Hu Tong Chud dari HWL Yongpang. Tindak tanduk Wi Hang nampak semakin keras dan tak terkendali lagi, karena agaknya kemarahan sudah mulai menguasai perasaan anak muda lagi. Pukulan-pukulan maut dan tendangan-tendangan geledeknya terus diberondongkan keluar tanpa ampun. Di pihak lain Co Siang Hui Mo A. Uyang Siang Hui mulai merasa ganasnya lawannya itu. Meskipun ia telah dibantu oleh adik misalnya yang sekaligus wakilnya itu, tapi keadaan adiknya itu pun tidak lebih baik dari dirinya sendiri. Napas A. Uyang Siang Hui mulai kepayahan. Cengkeraman maut yang diandalkannya itu. Ternyata masih belum mampu mengatasi kelincahan Hui Soat Sin Chiang dari Soat Sanpei. Yang lebih payah lagi adalah keadaan adik misalnya, A. Uyang Siopah. Tendangan Wi Hang yang tadi itu ternyata sempat melukai bagian dalam perutnya, dan luka dalam itu makin lama terasa makin mengganggu. Gerakan golok bulan sabitnya tidak secepat dan seganas semula. Bahkan kadang-kadang terlihat gerakan goloknya hanya melayang begitu saja tanpa kekuatan, atau hampir lepas dari tangannya. Tidak. Tidak. Tidak.